Assalamualaikum Selamat berjumpa kembali sahabat cedat di channel ini Kali ini kita akan membahas bagaimana cara menjumlahkan pecahan dengan penyebut yang berbeda Nah, dalam menjumlahkan pecahan dengan penyebut yang berbeda Kami memiliki dua cara Kalian tinggal pilih cara mana yang menurut kalian paling mudah Nah, penasaran? Yuk kita cari tahu Penjumlahan pecahan dengan penyebut yang berbeda dapat dilakukan dengan dua cara Cara yang pertama yaitu menyamakan penyebutnya dengan KPK Cara yang kedua yaitu cara cepat dengan kali silang Kita akan membahas cara yang pertama yaitu menyamakan penyebutnya dengan KPK Kira-kira bagaimana caranya? Contoh soal 2 per 3 ditambah 1 per 4 sama dengan titik-titik Nah, untuk menyelesaikan soal tersebut Pertama, kita harus mencari KPK terlebih dahulu Nah, tahukah kalian apa itu KPK? KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil Kelipatan dari 3 adalah 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, dan 24 Kelipatan dari 4 adalah 4, 8, 12, 16, 20, dan 24 Kita cari nilai sama terkecil dari 3 kelipatan 3 dan 4 yaitu 12 Jadi, KPK 3 dan 4 adalah 12 Untuk menyelesaikan soal 2 per 3 ditambah 1 per 4 Adalah Kita simpan bilangan hasil pencarian KPK tadi sebagai penyebut Kemudian, kita bagi penyebut yang sudah kita cari dengan penyebut pecahan yang akan kita operasikan Di sini, 12 dibagi 3 sama dengan 4 Kita simpan 4 sebagai pembilang pertama Dikalikan dengan pembilang pecahan yang akan kita operasikan Yaitu 2 Langkah selanjutnya 12 dibagi 4 Yaitu 3 Kita simpan 3 sebagai pembilang kedua Dikalikan dengan pembilang dari pecahan yang akan kita operasikan Yaitu 1 Langkah selanjutnya yaitu kalikan pembilang yang sudah kita operasikan tadi Di sini, 4 dikali 2 adalah 8 Per 12 Penyebutnya tidak boleh dirubah ya Selanjutnya Ditambah 3 dikali 1 Yaitu 3 Per 12 Penyebutnya tetap Langkah selanjutnya yaitu Tambahkan hanya pembilangnya saja Di sini 8 ditambah 3 sama dengan 11 Per 12 Penyebutnya tetap Jadi hasilnya adalah 11 per 12 Selesai Kita lanjut ke latihan soang Soal yang pertama 3 per 4 Ditambah 1 per 2 Sama dengan titik-titik Untuk menyelesaikan soal ini Hampir sama dengan contoh yang tadi sudah kita selesaikan Yaitu carilah KPK dari 4 dan 2 Kelipatan 4 adalah 4, 8, 12, 16, dan seterusnya Kelipatan 2 adalah 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya Kita cari nilai yang sama terkecil dari 4 dan 2 yaitu 4 Maka KPK dari 4 dan 2 adalah 4 Untuk menyelesaikan soal 3 per 4 ditambah 1 per 2 Adalah kita simpan hasil pencarian KPK kita sebagai penyebut Kemudian bagi penyebut tersebut dengan penyebut pecahan yang akan kita operasikan disini 4 dibagi 4 sama dengan 1 Dikali dengan pembilangnya yaitu 3 Selanjutnya 4 dibagi 2 yaitu 2 Dikalikan dengan pembilang pecahan yang akan kita operasikan yaitu 1 Langkah selanjutnya Kalikan pecahan yang sudah kita operasikan tadi 1 dikali 3 sama dengan 3 per 4 Ditambah 2 dikali 1 sama dengan 2 per 4 Sama dengan 3 ditambah 2 sama dengan 5 per 4 5 per 4 masih bisa diperkecil menjadi 1, 1 per 4 Soal yang kedua 2 per 3 ditambah 1 per 5 sama dengan titik-titik Carilah KPK dari 3 dan 5 Kelipatan dari 3 adalah 3, 6, 9, 12, dan seterusnya Sedangkan kelipatan dari 5 adalah 5, 10, 15, 20, dan seterusnya Kita cari nilai sama terkecil dari 3 dan 5 yaitu 15 Jadi KPK dari 3 dan 5 adalah 15 Untuk menyelesaikan soal 2 per 3 ditambah 1 per 5 Adalah kita simpan bilangan hasil pencarian KPK tadi sebagai penyebut Kemudian Bagi penyebut tadi dengan penyebut pecahan yang akan kita operasikan Di sini 15 dibagi 3 yaitu 5 Dikalikan dengan pembilang dari pecahan yang akan kita operasikan yaitu 2 5 dikali 2 Selanjutnya 15 dibagi 5 yaitu 3 Dikalikan dengan pembilang yang akan kita operasikan yaitu 1 Selanjutnya kalikan 5 dikali 2 sama dengan 10 per 15 Ditambah 3 dikali 1 sama dengan 3 per 15 Kemudian kita tambahkan hanya pembilangnya saja Berarti 10 ditambah 3 sama dengan 13 per 15 Selesai Cara yang kedua yaitu Cara cepat dengan kali silang Bagaimana caranya? Contoh soal 2 per 3 ditambah 1 per 4 sama dengan titik-titik Nah untuk menyelesaikannya Kita tulis lagi soalnya yaitu 2 per 3 ditambah 1 per 4 Langkah yang pertama adalah Kita kalikan pembilang yang pertama dengan penyebut kedua Maka hasilnya kita akan simpan sebagai pembilang pertama Langkah yang kedua kalikan penyebut pertama dengan pembilang kedua Hasilnya adalah pembilang kedua Langkah yang ketiga kalikan penyebut pertama dengan penyebut kedua Hasilnya adalah penyebut yang akan kita inginkan yaitu 12 Kita tambahkan pembilangnya 8 ditambah 3 sama dengan 11 per 12 Selesai Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bagaimana penjelasannya? Bagaimana penjelasannya? Mudah bukan? Ternyata untuk menjumlahkan penjahan dengan penyebut yang berbeda dapat dilakukan dengan 2 cara Cara yang pertama adalah dengan menyamakan penyebutnya menggunakan KPK Bagaimana langkah yang pertama? Langkah yang pertama adalah samakan penyebutnya dengan menggunakan KPK Langkah yang kedua adalah bagilah penyebut hasil pencarian KPK dengan penyebut bilangan yang akan dioperasikan Kemudian kalikan dengan pembilangnya Langkah yang ketiga adalah ubahlah pecahan lainnya sehingga menjadi pecahan yang ekwivalen Langkah yang keempat adalah jumlahkan kedua pembilang tanpa merubah penyebutnya Nah, langkah yang kelima adalah sederhanakanlah atau perkecil jawaban jika dianggap perlu Selesai! Jawaban penjumlahan pecahan dengan penyebut yang berbeda sudah ditemukan Mudah bukan? Nah, sekarang cara yang kedua yaitu cara cepat dengan kali silang Bagaimana langkah-langkahnya? Langkah yang pertama adalah pembilang yang pertama dikalikan dengan penyebut kedua Hasilnya adalah pembilang pertama Langkah yang kedua adalah penyebut yang pertama dikalikan dengan pembilang kedua Hasilnya adalah pembilang kedua Nah, langkah yang ketiga adalah kalikan penyebut yang pertama dengan penyebut yang kedua Hasilnya adalah penyebut yang diinginkan Langkah yang keempat adalah jumlahkan kedua pembilang tanpa merubah penyebut Langkah yang kelima adalah sederhanakanlah atau perkecil jawaban jika dianggap perlu Nah selesai Jawaban untuk penjumlahan pecahan dengan penyebut yang berbeda dengan cara kali silang sudah ditemukan Nah menurut kalian, cara mana yang lebih mudah? Selamat mencoba soal latihannya Selamat menikmati Selamat menikmati